kita harus benar jadi pria kemudian mau uji silahkan ada yang minta saya pak saya punya rumah udah tahun-tahunan bertahun tidak laku pak saya minta laku oke tidak lebih dari 2 minggu asal benar pak syaratnya ya lakukan seminggu lakukan bukan sayanya pak tapi bapaknya yang doa saya hanya sebagai saksi Tuhan apa yang didoakan saya sebagai saksinya hari ini saya berani tata hadir sakit maju gak sembuh hadir saya asal benar berubah pak satu ingat jangan menghitung kekuatan kita ingat gaud waktu gaud gara-garanya apa tuh iblis bangkit melawan orang Israel dan memujuk gaud untuk menghitung orang Israel Tuhan paling benci kalau kita menghitung kekuatan kita kita sebagai pria sebagai kepala keluarga hitung uang aku berapa ya besok mau beli rumah besok begini gak usah untuk besok Tuhan ada jangan gak ada masalah pak jadi lanjut pak gak apa-apa ya malaman dikit gak apa-apa ya yaudah izin dulu gak apa-apa pak ya yang penting udah izin dulu lah pak intinya supaya kita jangan sombong waktu Daud minta gitu tentara Israel Yohab udah ngomong sudah dulunya kan lu gak jadi raja dulunya gak gak ada sekarang jadi ada udah berasyukur terima kasih sama Tuhan tetap maksud apa yang terjadi Tuhan tawarkan tiga tiga bulan diserang sama suku lain ya kan atau mau tiga minggu jadi orang gila atau tiga hari kena sampan dia ambilnya tiga hari jadi 70 ribu orang mati saya sampai saat ini saya gak pernah hitung kekuatan saya saya gak berani karena dulu saya pengalaman yang saya bilang waktu dulu saya masih kerja dia kan makan dikuli dikuli mal dulu ya ada selalu ada nasi padang disitu ajak anak saya istri ketiga makan biasa ke padang dulu kita ke padang yuk duduk disana pas duduk saya udah lihat saya ke toilet dulu pak ke toilet bukan apa saya buka toilet dulu berapa duit uang saya setelah itu kalau misalkan kayak kurang ya kan saya gak makan kalau ada saya tanya dulu oke mau makan apa saya ngitungin dulu ngitung otak ngitung udah itu pakai sambal aja itu pakai apa pakai apa hidup seperti itu Tuhan muang gak boleh itu kekuatan sekarang di otak kantong saya ada berapa saya gak tau yang isi istri saya sekarang kita bisa sombong kedua manfaatnya kalau kita anggap kita kaya kita ada sombong pak pakai batu kali 4,2,3,4,5,6 saya tidak tapi kalau Tuhan berikan perlu itu beli silahkan beli sekarang kita kalau kemana pun kita gak pernah nawar masuk berapa duit bayar 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 ya mau kasih aku berapa pun buat tutup jangan kita harus beda dulu begitu kalau makan saya mikir dulu buahnya ada gak di otaknya gitu todol todol pak sekarang setiap ada usaha setiap ada proyek atau apa saya makanya lari dulu Tuhan Tuhan bagi saya saya gak punya duit apa-apa saya gak sanggup proyek kecil jadi selalu dekat sama Tuhan ada apapun lapor Tuhan Tuhan aku gak mampu setiap ada proyek dulu proyek saya mungkin saya ingat 15 juta di Kerawang saya uber di Bukik Indah City 15 juta semakin lama ratusan juta sekarang Bapak kasih 200 juta saya gak layanin bukan apa saya juga sibuk kita punya puluhan kalau itu saya ambil kalau gak saya gak mau kenapa ya dari itu hal kecil kita lakukan seperti untuk Tuhan Tuhan pasti percayakan dulu saya main portable ingat ya main portable sekarang enggak kalau ada pabrik mau saya gratis oke 100 gratis yang berapa 10 juta lepas gak bikin dulu kita sebagai nafak kita sekarang kembali jangan hitung kekuatan kita itu saya pengalaman jangan hitung kekuatan terus kita jangan kira kita pakai apa kira kita pakai cincin ketemu orang supaya bagaimana gak butuh saya yang penting sebelum ketemu dari apapun doa sama Tuhan biar Tuhan yang bicara ya satu jangan hitung kekuatan jangan kalau bapak merasa waduh gue gak ada duit emang gak ada duit gak sanggup gak sanggup bagaimana sanggupnya bagi Tuhan karya mustahil doa doa pak di sekian aja jadi mudah memati di perpanjang 15 tahun saya dulu bilang saya kalau doa tanya istri disini kalau doa kalau saya sakit saya gak pernah ke dokter gak pernah ke rumah sakit saya sudah ngomong tiga kali Tuhan cabutnya uang aku cabut pak saya gak butuh itu saya lebih enak mati capek itu tapi ya sudah kemudian apa lapor sebelum melakukan sesuatu Jokowi aja lapor kita pada atasan kemanapun bapak lapor iya kan pencipta maka kita harus lapor pak orang yang laporan sebelum lakukan apapun doa dulu kalau bapak kerja atau apa sebelum melakukan ada kerja atau apa tumpang tangan dalam nama Yesus dengan otoritas dan kuasa yang kau telah berikan aku nyatakan kerja ini selesai bahkan melebihi saya tetap kalau penawaran saya atau apa sebelum berangkat saya langsung doa tumpang tangan kalau di email saya gini dengan otoritas kuasa dari engkau dengan otoritas kita yang berkati bukan Tuhan tolong Tuhan tolong kata Tuhan gila lo banyak yang tolong menolok kudah dikasih kuasa ya doa Tuhan dengan otoritas kuasa engkau aku katakan penawaran ini menjadi hidup orang yang bacanya memutuskan memakai jadi deal tidak ada awal-awal ngomong aja dengan otoritas tadi udah terjadi gak masuk akal jangan pakai logika pria jangan dengan Tuhan tidak boleh pakai logika saya sudah lakukan saya kata di dalam nama Yesus saya lakukan sampai santai yang pernah datang kayak Pak Ayong mungkin siapa Pak Sato teman teman saya saya mau bangun dulunya kita enggak itu dapat tanah dapat sama Tuhan berikan separuh harga kita tutup kita tutup setiap kali apapun aneh gitu waktu saya mau kembangin mau ambil rokok tiga tahu-tahu kagak jadi orang itu dodol gak jadi sendiri ini ada tempat bahan kosong seperti apa dia gak jual tapi dia akhirnya jual tutup saat itu cash keras cash keras kita hidup tidak boleh utak saya gak pakai utak saya bayar cash keras jumlah hari ini 2 jam aku lunasi kita lunasi lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan kalau menghadap Tuhan lapor kalau Bapak di kantor sebelum buka komputer apa lapor Tuhan aku datang terima kasih Tuhan aku bersyukur pada Engkau Tuhan sampai saat ini Tuhan Engkau berserta dengan kami Immanuel bersyukur terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan jangan cuman peginya doang taunya cuman di gereja doang setiap saat melakukan apapun lakukan saya jamin gak ada kesukaran gak ada apapun terjadi dan pikiran dagang aku kan cuman cuman ini cuman 5 juta kok gimana aku bisa bangun 50 miliar Pak jangan kita mikirkan multiplikasi bagian kita adalah lakukan gendak Tuhan yaitu pada saat aku ngerjakan ini aku berdoa di dalam nama Yesus ya kan segala sesuatu aku lakukan seperti untuk engkau ini tau tau gimana pasti kita bingung dulu urusannya portable untung 50 ribu orang beli 10 500 ribu perasaan seneng sekarang Bapak mau minta saya kasih 100 juta kita mainnya udah lain Tuhan bisa tambahin dulu modal dari mana jangan ketakutan modal dulu saya ketakutan modal ada proyek saya pernah saya mau jual hoplop Tuhan benci sekarang ada berapapun saya mau kita ambil saya gak perlu dengan bahan dengan apa tapi Tuhan lihat dulu ada aja ada aja Pak perlakuan dari Tuhan percayaan dengan Tuhan Pak mau berubah hari ini berubah Pak ya tahun depan kalau begini lagi jangan kayak Rambat-Rambat semuanya udah pakai asli berubah berubah pasti berubah jangan pikiran apa aku kan office boy itu apa Pak ingat wakil presiden direktur dari City Bank adalah dari office boy menjadi wakil presiden direktur itu si Pak Tartak office boy tapi dia bener-bener kuat kuat apa jadi wakil presiden direktur di Indonesia City Bank Bapak lebih hebat dari dia cuma niatnya mau gak dekat sama Tuhan mau gak lakukan perintah lapor Pak apapun lapor mulai saat ini hal kecil apapun lapor jadi biasakan kita komunikasinya lebih banyak sama Tuhan berapa jam sama Tuhan 24 jam jangan berlain saya doa 5 jam makanya saya konci pintu saya doa itu orang males tetap usaha-usaha roh kita selalu bicara dengan Yesus saya kalau ketemu orang sama kita tawar-penawar ketemu saya ngomong pada saat itu usahakan nama Yesus diangkat Pak jangan takut Yesus disambil enggak saya lakukan gitu ini orang males ngomong ya Pak ini dia owner owner-owner yang grupnya Idohut orang yang udah terhihirkan nanti saya ketemu dia saya ngomong ini penawaran kami begini saya bersyukur udah ketemu Pak udah dikasih aqua air putih juga udah seneng sekali yang penting saya bisa kenal dengan Pak penawaran ini yang kami berikan yang terbaik tapi kami tahu terlalu yakin dan percaya kalau Tuhan udah membuka jalan udah membuka untuk saya tidak ada yang bisa tutupnya walaupun itu oh enggak saya ngomong di bagi itu karena saya terlalu terlalu percaya sama Yesus bener Pak bener berpumpul itu dia kok jatuhin saya tapi pada akhirnya udah selesai proyeknya nilai gak kecil itu nilai besar kalau Iyu gak mau juga gak apa-apa saya sedang sibuk saya lagi nyari-nyari lagi bisa kerjain yang lain saya gak kalau dagang-dagang apa saya gak pernah Pak penawaran yang kemarin Pak gimana ya malu bagi saya kalau kita udah kasih ketemu udah kita doa sebelum ketemu Tuhan jaman dia aku jaman hati kita roh kita ngomong aku jaman dia lembutan hatinya terjadi Pak roh kita yang ngomong bukan Tuhan jaman dia di samit kita tapi roh kita sebelum berangkat makanya labor saya mau ke sana Tuhan pakai aku sebagai alat biar kau yang berbicara berkata-kata terjadi Pak benar jangan kita bikinin besok ketemu dia kayaknya bagaimana Anas dingin ketemu dia udah begini-begini oh soalnya dia orang besar gitu gak usah takut Yesus aja kita hadapi doa dulu biar Tuhan pakai kita maka saat itu jalan macam-macam lurus 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 jangan pas tidak kubrak boleh juga enak juga jangan punya niatan tak benar benar gak jangan kalau kita kasih gitar model begini dia nawarnya murah ya kan oke udah biar ini terus gue tipu dia gak boleh punya niatan kasih misalkan saya punya niatan ini gitar yang emas saya belum ngomong punya niatan rugi pun bodo amat yang rugi siapa Yesus emang Bapak punya bukan punya Yesus jadi gak usah pikiran rugi untung Yesus tapi udah pasti Yesus bisa bikin modifikasi gak rugi jangan takut jangan pakai logika pada saat logika kita jalan dalam namanya aku tengging pikiran ini semua Tuhan cenderang aku pikiran ini biar hanya kepada kau yang terjadi adalah kau setiap hari doa Tuhan apapun saat ini Tuhan aku minta langkah aku Tuhan masuk dalam rencana dia minta Tuhan masuk rencana dia jangan rencana aku besok bang malam itu beli mobil besok aku bangun rumah dulu Tuhan sakit bener-bener mikir di otak kita Tuhan ini apa yang aku harus lakukan banyak Tuhan aku harus bantu ini orang ini kesusahan bantu saya lakukan yang BPJS saya lakukan gereja saya BPJS bukan BPJS kan soalnya saya anti apa namanya kartu kredit anti daripada asuransi kartu sakti ya kalau bapak sakit ke rumah sakit keluar kartu sakti itu sama juga menggeroboti iman kita kalau saya tidak ada saya robek bagi saya kalau saya mau dipanggil mati-mati hari ini tapi terlalu percaya sama Tuhan warga saya tidak ada sakit jangan coba-coba ini prudensial hebat jangan aku percaya Yesus kalau Yesus kita masuk dalam menerjakan tidak mungkin ada kecelakaan tidak mungkin ada sakit apapun tidak tidak kalau BPJS kenapa saya itu karena itu wajib Jokowi minta tahun 2019 semua warga setiap orang harus punya BPJS wajib itu kayak asuransi wajib maka saya wajibkan semua harus punya orang kaya ada yang BPJS buat apa tapi tetap saya katakan di gereja sana saya yang nampu dua tahun ke depan tapi bukan orang kaya orang kaya saya gak suka orang yang gak mampu memang tapi kalau kembali atau apa kita yang nampu saya yang ngomong ini ternyata bukan saya yang bosong karena saya dikatkan Tuhan biar orang tahu Bapak kita lakukan kebenaran istri yang bayarin tiap bulan berapa kita tutup dua tahun saya banyak untuk melakukan kesanatan keluar karena kita sudah di Yerusalem jangan lakukan keluar dulu sebelum Yerusalem Bapak belum benar atau Bapak benar istri Bapak belum benar jangan betul mati-matian dulu istri menang sampai dia tunduk tangan jadi kesatuan ini ada kelempalannya pria dan wanita istrinya baru oke lakukan lakukan jangan karena tetangga sono ikutan aku ikut misi kemana ke penjara di rumah aja pergi aja pergi ya tunggu ya eh itu mau belanja bagaimana tuh ribut dulu atau bagaimana jangan jangan pergi jangan pergi sebelum pergi menganya doa Tuhan besok aku ada rencana ini lebutkan dia atau gimana laki yang lebih banyak doa bukan istri malu nangis aja baga mau keliwatan sebuah istri yang bikin nangis jangan pak kita harus sebelah kasihan penuh disini kita dulu baru istri bisa ikut jangan istri nung-nung dah ke gereja dulu dah lu gimana itu gak bener tuh lu gimana mau diberkati ubah hari ini pak ubah ini kok gak jalan udah pertataan dijaga tata-tata kita pak yang tadi saya ngomong bapak punya anak bapak gak kenal saya saya suka mabok saya ngomong ke anak bapak ada bapak pak anaknya jadi goblok nanti pak jadi beko kesel gak kesel ini hanya contoh ya apapun sama ya kan berarti disitu kita katakan bapak saya orang mabok aja bapak percaya perkataan saya punya puasa bener gak kenapa kita orang bener bapak gak lakukan puasa tadi orang mau jahat ngorong apa katakan di dalam nama Yesus aku katakan pergi malam ini ada mau yang putih-putih datang mari ngebunuh orang silahkan kita tidak lari di dalam nama Yesus gak terjadi pak malaikat selalu ada di kita jangan udah mikirin khawatir dulu nanti kalau diserobot atau gimana dagangan gua anjur atau gimana emang ke dagangan lu Yesus punya punya perasaan begitu punya rumah apa rumah bapak ada rumah bapak bener ya bener bapak dikasih pinjam kalau bapak anggap rumah bapak bapaknya kemampuan kemampuan dari bapak rumah bapak dua tingkat itu tidak lebih tapi kalau Tuhan punya saya hanya dikasih pinjam untuk tinggalin saya hanya dikasih pinjam untuk dikelola untuk bagi orang banyak ya kan bapak dua bulan saya kan jangan jangan semua itu perkataan kalau bapak ngomong saya punya jadi sendiri punya Tuhan tak mau tapi semua kita katakan dari hal kecil semua tidak itu adalah Yesus punya saya hanya dipakai Tuhan makanya ini boleh kita bangga bukan kita kaya Tuhan bisa bikin kaya bisa bikin miskin sekejap ya kan itu mulai saat ini apapun pak jangan perlu khawatir perlu khawatir kegelebihan adalah dosa khawatir perlu seperti alarm waduh besok gimana nih usaha nih waduh ribut udah kita diingatkan Tuhan yuk berarti kurang doa kalau itu apa ya kan Tuhan ya Tuhan hilangkan kekhawatiran ini Tuhan doa tidak ada khawatir doa sama Tuhan minta bantuan Tuhan aku mau lakukan ini Tuhan besok aku mau kerjain misalnya Bapak ada yang kerjain hitungan atau musah apa menawarin apa besok aku melakukan ini Tuhan apa yang harus lakukan aku lakukan berikan hikmat itu Tuhan berikan hikmat dikasih hikmat biasanya hikmatnya gini tuh diingat oh you harus baca buku ini jangan masuk suruh baca buku keliwatan baca buku nggak usah takut mau berapa tebelnya pun kalau Tuhan suruh itu mudah sekali oh ini nawarin orang itu harus beda apapun harus beda setiap kali ketemu orang lain Bapak harus tampil beda bukan dalam kemewahan tapi perkataan atau apa yang bermanfaat bagi banyak orang itu kalau Bapak mau usaha punya usaha atau apa misalkan dia jangan ini gue nawarin begini-begini permintaan dia lain-begini jangan pikirkan apa yang bisa misalkan kos ini jadi 100 juta begini-begini mikirkan yang 75 juta seolah-olah kita bodoh kan secara dunia bodoh tapi Pak bilangin Pak kalau Bapak punya ini sebenarnya bisa ditekan Pak untuk ini jika Bapak nggak punya atau jika Bapak punya budget nggak boleh jika budget ini belum berkenan untuk tahun ini atau bulan ini Bapak bisa pakai ini dulu untuk apa ini Pak yang ingin 25% ceritain ke dia orang itu akan mau karena yang kita temukan kita IQ-nya tapi emosi dia Tuhan minta emosinya emosinya Pak udah sama seperti yang kita punya kita langsung tinggal masukin Bapak saat ini 75% tadi akhirnya jadi 150 bukan cuma 250 tadi ada proyek lagi dari dia ambil lagi saya lakukan sama di Cikupat waktu saya udah lakukan 3 tahun dulu ceritanya kalau garansi 1 tahun bagi saya seumur hidup udah pasangin energi yang saya punya tahun-tah kena overflow kimia dia hancur alat saya kan biasanya kalau secara logika dia kan pasti bilang Pak udah Pak mengisi ganti gini-gini orang paling benci owner paling benci siapapun paling benci masalah duit karena kesengajaan dia kan jangan Pak betulin dulu cuma kita dikasih hikmat Tuhan ini perusahaan ini tiap provinsi ada di Asia Tenggara ada berarti itu ada makanya dulu jangan bikin pakai watak dulu oke nah saya bilang dulu masih berapa 125 juta dia kaget owner-nya sendiri kaget hah aku ganti dah enggak Pak ini kan udah lewat hampir 4 tahun enggak ada bagi kami bagi saya ceritanya enggak ada masalah yang penting itu karena barang saya merek saya disitu akhirnya yang terjadi apa jabat tangan saya saya enggak enak kata dia saya jadi utang budi mulai saat ini setiap tahun dia punya proyek sampai saat ini saya ada proyek dari belumnya indokemitor seolah-olah kita buang segitu Tuhan katakan yang balik kan sekali masuk kan M2 M3 M2 kan gitu Pak tadi 125 juta enggak apa-apa nah itu doa dulu minta hikmat dari Tuhan jangan pikiran enggak bisa Pak Bapak biasanya kalau saya nawarnya 175 udah bayar 125 benci tetap berikan seperti kutub Tuhan kalau Tuhan maunya gratis kan terbaik gratisin gratisin rugi dong yang rugi Tuhan udah prinsip yang rugi Tuhan bukan aku Tuhan bisa balikkan saya banyak lakukan ya perkataan dijaga Pak karena setiap perkataan kita ini punya power maka kalau Bapak aku rugi jadi rugi tidak rugi aku untung usaha ini tempat ini tumpah tangan di dalam jangan otoritas kuasa Tuhan orang lain boleh katakan tempat ini sempi justru Tuhan biar namamu dimuliakan banyak orang kata sepi sehingga banyak mata melihat wow tempatnya sepi jadi saat ini laku sekali dalam nama Yesus terjadi Pak udah jangan khawatir jangan khawatir percaya dengan iman dan terlalu percaya Bapak aku udah terima langsung mikirin wah nanti aku temboknya jadiin apa aja udah ngayalin ngayalin diperlu dari kaya sekarang bikin begini begini jangan tunggu jadi udah gue baru bikinin tak kisahin atau apa no no gak percaya Tuhan percaya kita lakukan sekali dua kali jadi setiap kali perkataan kita bener-bener penuh kuasa saya berani katakan Bapak Bapak sehat saya katakan mau sakit berdiri disini gak sakit mau berapa duit jadi kita aduk tiga hari sakit mau Pak perkataan penting maka kita harus hidup yang benar harus terbuka dalam rumah tangga sekarang kita mati-matian tautorugi rumahnya berantem ya banyak UFO-UFO piring terbang ya kan itu tandanya udah gak bener mana you punya power gak ada artinya justru yang tidak kelihatan Tuhan suka gak perlu dilihat orang tapi kita semua harus terbuka saya gak tahu uang usaha saya berapa tapi istri saya tahu saya pasti tidak mau tahu berapa ngeri bagi saya kadang kita pria tetap saya dihajar lagi suruh pilih lagi tiga hari penyakit safar 7.5 hati kan ada handphone Pak jangan sekali kita terlalu percaya kiriman Tuhan ya ya dan amin terbuka dalam rumah tangga Pak kalau gak Bapak punya usaha diam-diam dianggapnya ntar jadi apa bener gak Bapak punya handphone seperti apa jadi perkataan dia negatif oh dikasih password mungkin ada kuntil anak dari tetangga sebelah ya kan padahal enggak tadinya gak nih tapi Bapak kasih password ya kan pikirannya gak tahu kan Bapak gak terbuka dianggapnya Bapak ada kuntil anak bener gak yang terjadi apa perkataannya pikirannya jelek kan tubuh jelek jiwa jelek roh ada di mana di baik tubuhnya kan di istri itu kan makanya berkat gak ada terbuka Pak coba mulai terbuka apa adanya yang udah begini saya ngomong memang begini saya ngatakan hal ini yang begini mau suka boleh saya gak suka yang udah tapi saya lakukan ayo beginilah kita jadi saksinya Pak jujur jangan suka membawa sedikit pun dengan anak juga wah ini tontonan gak boleh atau bagaimana ini sekarang kita main handphone atau bagaimana nak jangan kita jadi pego kalau main handphone jangan kita jujur kita ngalah ya kan kita jangan main saya punya handphone gak ada game saya punya komputer gak ada game gak ada apa ya kan kalau ada hancurin gak ada apa kita harus contohin gue ini benar makanya yang lain juga jadi benar kalau kita masih buka hal kitab tapi hal kitabnya lain lihat bola hidup tanah-tanah gak bisa strike dengan Tuhan ya aku hidup untuk Tuhan lurus dengan Tuhan kalau saya nunggu 8 atau kemana itu handphone saya buka hal kitab yang saya buka saya bacain saya bacain saya bacain saya bacain satu tahun satu satu ini harus habis satu hari empat pasal ini buddha mau habis pokoknya pas tanggal 31 Desember habis tanggal 1 Januari berarti kejadian satu pasal satu sampai pasal empat mulai lagi lakukan segala sesuatu untuk Tuhan jangan pikiran ah udahlah bono aman dia nawarnya atau gimana dia begini kan kita cari untung nggak boleh kalau Tuhan memberikan ini mesti polis lagi polis lagi rugi dong jangan pikiran rugi aku lakukan dulu benar saya lakukan masaya orang merusak saya ganti baru kayaknya rugi dong nggak usah pikir tapi ya ternyata nggak pakai kalkulator aneh kalkulatornya tambah untung saya nggak tahu keuntungan dari mana tapi kita sambut yuk ada berapa aku beli kita gitu dulu kita bingung tadi ya proyek 500 juta udah sering sekali sekarang 100-200 juta bagi saya saya epot saya mursi yang lain aja dulu dah yuk sama orang lain aja lah ya bukan saya nggak bisa waktu juga ya